Ucapan tahniah sampai detik ini untuk GDT masih saja terus berlanjut dari semua kalangan pecinta bola sepak tempatan. Tak lupa pula, Menteri Besar Kedah M. Sanosi Muhammad Nur dalam suatu hantaran mengucapkan tahniah kepada GDT. Namun, ucapan tahniah yang diberikan Sanosi yang juga Menteri Besar Kedah itu dianggap tajam, karena dilihat seakan menyindir sekudah harimau selatan yang diperkasa dengan ramai pemain naturalisasi dalam kesebelasan utamanya. Tahniah GDT menang Piala FA, sayangnya pemain GDT tak pandai cakap Johor, kata Sanosi menerusi akun Facebooknya yang kini sudah pun hilang. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Hantaran itu bagaimanapun menyebabkan Sanosi diserang pelayar internet, ada juga yang berkomentar dari berbagai penyokong menyayangkan karena hal itu benar-benar tak pantas diperkatakan. Namun banyak juga yang tak heran karena mereka tahu kalau tidak kontroversi bukan M. Sanosi namanya. Terdahulu Sanosi mendapat hadiah istimewa apabila penyerang Johor Darutaksim GDT Fernando Forresteri mendedikasikan kejayaan menjulang Piala FA kepada dirinya menerusi hantaran pada akun Instagramnya. Bekas penyerang Udinisi itu turut mengucapkan terima kasih kepada Sanosi atas sokongan yang diberikan sekaligus menyaksikan sekuat harimau selatan berjaya menjulang Piala FA buat kali kedua. Ini untuk sahabat Muhammad Sanosi, M. Dinor. Terima kasih atas sokongan Anda. Nikmati Piala ini katanya lantas hantaran penyerang GDT tersebut dibalas ucapan tahniah oleh M. Sanosi. Ditambah sindiran pemain GDT yang tak pandai cakap Johor. Ada-ada saja M. Sanosi ini. Sekian informasi kami buat. Semoga bermanfaat.